Intro Intro Hai foodies, kita hujan-hujanan dulu ya Nah pengen yang berkua-kua Hujan-hujan Yang anget-anget, nah enak nih tempatnya Di Soto Raja Ceker Lumehe, Lumehe itu mungkin Dari bahasa India ya Hehehehehe Let's go Foodies, cara yang lebih sempurna dibanding menikmati Musim hujan, sambil menyentap Makanan hangat berkua pedas ya Ih seperti Panji tuh, yang bela-belain Menerabas hujan, demi bisa menikmati Semangkok Soto Ceker Yang endes Lumehe itu bahasa apa? Bahasa India atau gimana? Lumehe itu bahasa Jawa Oh gitu, bukan bahasa Indiahe? Oh bukan Boleh dijelasin apa tuh Lumehe? Lo kan kamu ya Jadi Lumehe itu enak Unik juga nih nama warungnya Lumehe, katanya sih Arti Lumehe itu enak banget Gabungan dari bahasa Betawi dan Madura Foodies Jadi bukan bahasa India ya Seperti kata Panji Haha, curiga nih Kayaknya udah mau joget aja denger yang berbobo India Kalau warungnya ada Nuansa Madura Itu artinya udah pasti ada menu bebek Nah, kalau gitu kita sekali pesen aja Gimana? Ciri khas bebek di sini Gak cuma pakai bumbu hitam Tapi ada juga bumbu merahnya Foodies Bebeknya sudah diolah dan direbus dengan rempah Jadi tinggal digoreng deh dalam minyak yang panas Oh ya, by the way anyway Bebeknya gak mau sendirian banget nih Jadi masih ada ayam buat temenin Boleh ya saya masukin ya Ini paha ya Ini masukin sini aja Udah masukin nih Seperti kebanyakan olahan bebek ala Madura Jenis bebek yang digunakan itu bebek coklat atau bebek kampung Karena rasanya yang lebih gurih foodies Jadi cukup digoreng sebentar aja Udah pasti empuk tuh Kering enak banget ini bebeknya nih Mantap ini Oh berarti memang masaknya cuma setengah matang Ini udah matang aja ya? Iya udah matang Oh oke Oke ini pak ayamnya Ini bebeknya Bumbu hitam untuk teman makan si bebek ini Terbuat dari cabai merah, bawang dan diaduk selama 2 jam Sampai warnanya hitam dan mengental Proses mengaduknya gak boleh berhenti loh Foodies Kalau enggak nanti bagian bawahnya bisa gosong Kalau bumbu merahnya dinilai lebih pedas nih Foodies Pastinya si bumbu 2 rasa ini akan bikin lidah kita bergetar saking enaknya Nah ini dia Foodies Udah ada bebek Ayam goyeng Ayam goyeng Ayam goreng Sama nasi putih Penasaran gak sih? Aduh Ini harusnya pake tangan ini Bebek dan ayam gorengnya udah mateng nih Tinggal soto ceker aja buat disiapin Soto cekernya jumbo Foodies Tapi harganya mini Cuma 10 ribu loh per porsi Widih siapa yang gak kepengen nih Hahaha Nah Foodies Ini bikinannya mas acong nih Spesialis Ini spesialis soto ceker Soto raja ceker Nih kita cobain ya penasaran ya Pasti lazis yang minta aku nih Lazis Pecinta bebek pedas pasti gak mau melewatkan bebek khas Madura yang satu ini Bumbu hitam legamnya aja udah enak banget Apalagi ditambah bumbu merah yang pedas Hmm lazis Ini baru lazis Wah Wuh Daging bebeknya Udah lah gak perlu diragukan lagi Lembut Empuk Dan bumbunya itu loh kerasa banget sampe kedalem Hmm bebek yang empuk banget Ini enak Dan sambelnya juga emang gurih Bebek yang rasanya gurih lezat Nikmat banget disantap dengan nasi yang hangat Apalagi pas cuaca dingin kayak begini ya kan Satu lagi Saya pengen nyobain Yang Jadi ayam goreng Sambelnya pedas banget katanya Seperti apa pedasnya Ini kita berada Nah kalau ayam lumehenya gimana Ji Nampol Pedas banget Wow Ya Kombinasi rasanya ciamik Bener-bener lumehen alias Enak banget Haha Mana harganya rejel lagi budis Lengkap dengan nasi ini cuma 18 ribu aja loh Hmm Wow Jangan pakai prasen Makasih kita coba ini kue meru ya Ya udah kalau gitu lanjut nih soto ceker jumbo nya ya Kuah sotonya hasurabai banget Karena lengkap menggunakan kue ya Cekernya lepas dari tulang-tulangnya Wah Wah Mas aceng The best ini sotonya Ya ya Cekernya empuk dan kuahnya spesial Kaldunya gurih serta kaya akan bumbu rempah Lazis ini sih Kudus Hmm Buat kalian yang mau datang kesini di Jalan Cilduk Nih Soto Raja Ceker Lumehe Tepatnya ada sebelah kiri jalan Jangan lupa Nonton Makan Rece Tiap Hari Makan Rece Tempat beli recehan Harga beli recehan Rasanya Nggak recehan Punis Oke Lazis